Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bagaimanapun ini kan sidang tertutup juga Dan kita pengen berita pesan ini tidak kemana-mana Makanya waktu tanggal 5 sidang memasukkan gugatan 5 Januari Kami minta Ibu Vina untuk mewakili semua untuk berbicara saja tentang sidang itu Makanya setelah heboh 5 Januari tersebut Ibu Vina menyampaikan kepada publik Sayangnya dari sana banyak sekali beredar fitnah-fitnah Bahwa ini rekayasa politik tingkat dewa Kemudian untuk mensembunyikan halta dan fitnah-fitnah yang lain Itu pun kita memilih untuk diam untuk tidak bicara apapun Sampai tanggal 31 Januari kemarin kita dengan sangat terpaksa sekali lagi Sangat terpaksa harus menjelaskan bahwa ini adalah murni perceraian Dikarenakan memang sudah tidak ada kecocokan Sudah berlangsung selama 7 tahun Sudah diupayakan mediasi Hamba Tuhan juga Doa juga Firman juga Semua sudah Namun apa boleh buat Ternyata Memang si good friend ini Pak Yuryan Totio ini Terus memaksa berhubungan terus dengan Ibu Vero Bahkan sampai Ya terus menerus lah Sampai terakhir Desember Mungkin itu akhirnya Mengakibatkan Ya sudah Kalau seperti ini Kalau masih mau terus berhubungan Ya Pak Ahok sebagai perfect gentleman Mengalah saja Ya mencerai saja Karena sudah 7 tahun Terima kasih